Oke guys, welcome back lagi bersama saya LK14 Jadi di video kali ini, aku ingin membuat video tentang Watcher of Rome lagi Dan di video kali ini, aku ingin membuat video tentang build dari karakter baru Yaitu karakter dari Kineja Baik, sebenarnya untuk buatnya itu udah buat kontennya udah lama ya guys Udah habis, gak ada disini lagi Tapi aku ada catat beberapa yang penting bagi Kineja Baik, untuk Kineja, Kineja itu ada Hero Factor Ya, Hero Factor Nightmare Dan Compability dari Kineja itu adalah Burst Damage, Dodge, Key Enchaffement, dan Bone Skill Jadi, pertama akan kita dulu bahas skillnya, yang pertama talent Setiap basic attack dari Kineja itu bisa mendapatkan Key Stack Nah, jadi Key Stack ini bisa regen range banyak 50% dan max stacknya itu sampai 3 kali Dan di saat Kineja itu meng-trigger Dodge, itu akan mendapatkan 100% Key Stack Baik, jadi untuk Basic Attack, Basic Attack itu Basic Attack menyerang musuh, satu musuh sebanyak 2 kali Jadi dia single target ya Habis ini, ini adalah ultimate dari Kineja Jadi dia bisa meng-consum semua Key-nya Misalnya sendiri disini ada 3 Key Jadi setiap Key itu bisa memberikan di max banyak 105 Satu enemy dalam satu jarak Setelah itu, setelah menghabiskan Key-nya, baru dia bisa memberikan damage tambahan sebanyak 300 Habis ini ada Final Strike damage, 100% ini adalah Final Strike Key Consumption Stack Damage, Final Strike, dan Key Konsumsi, dan Mengurangi Skill Cost Ya, ini ultimate-nya auto Habis itu, Kineja itu mempunyai Basic Dodge-nya itu sebanyak 10% Setelah, kan ini ada 10% guys Habis itu, sebanyak attack speed yang Kineja ada itu bisa mendapatkan tambahan 3% Kalian bisa lihat sendiri disini untuk level 2 Itu, itu meningkatkan Basic Dodge-nya dan level 4 itu sebanyak 5% Jadi kalau udah max itu 5% Dan setiap, apa, setiap Dodge-nya setiap 100% itu bisa meningkatkan 2 Seperti itu ya Jadi semakin tinggi attack speed-nya, semakin besar juga Dodge-nya akan didapatkan oleh Kineja Seperti itu, untuk Basic-nya kalau max itu bisa 15% Dan untuk level 3 dan 5, setiap tambahan attack speed 10% bisa mendapatkan 5% Tambahan Dodge, seperti itu Habis itu, setiap dia setelah nge-Dodge Dia akan meningkatkan Basic Attack sebanyak 200% selama banyak 1 kali Dan semakin banyak stack of Key-nya, semakin tinggi juga Basic Attack yang akan dia kasih Dan Basic Attack itu meng-ignore defense sebanyak 9% Seperti itu Jadi, dari Key Shatter ini, kalau dia macam udah nge-Dodge Serangan berikutnya akan memberikan serangan tambahan Dan serangan itu akan meng-ignore Basic Defense, seperti itu ya Habis itu ada Bond Skill Bond Skill dari Kineja Di saat kita mendapatkan Salazar Apa? Basic Surging Roar Ini Surging Roar Itu akan mendambahkan 120% dari Stuck Key-nya, seperti ini ya Jadi ini akan tertambah sebanyak 120, seperti itu Kalau untuk Review-nya Kineja itu bagus untuk Guild Boss Kenapa? Karena dia bisa nge-Dodge Mungkin dia bisa nge-Dodge Single Arena, Single Target Faction Dia bisa juga di Artifact Material Rate Seperti itu Untuk dari Kineja ya Untuk Awaken Kalau untuk Awaken 1 Sepertinya cukup bagus Awaken 1 dari Kineja Setiap dia ada Stuck of Key Dia bisa nge-restore HP-nya selama 3% per detik Seperti itu Jadi kalau macam ada 3 Stuck of Key Dia bisa menge-restore 9% darah setiap detiknya Seperti itu Yang kedua Meningkatkan Critical Dimage Yang ketiga Final Strike-nya meningkat sebanyak 100% Dan memberikan Stun Ya, seperti itu Habis itu Rex Reged Attack-nya tambah 2 Dan ini Setiap Key yang terkonsum Akan meningkatkan Attack Speed sebanyak 100 Setelah Meng-casting dari Ultimate Bertahan selama 10 detik Seperti itu Jadi di saat Kineja menggunakan Ulti Dia akan meningkatkan 100% Eh, 100% 100 Attack Speed ya guys Seperti itu 100 Attack Speed ya Bukan 100% 100 Attack Speed gitu Baik, jadi untuk Kineja Ini dari skill dan penjelasannya Kalau untuk Talon Ini dia bisa mendapatkan Talonnya itu bisa mendapatkan Key Dari Basic Attack Dan Dodge Habis ini Ini adalah Physical Attack-nya Basic Attack biasa Kalau Ultimate-nya Semakin tinggi Eh, semakin banyak Key yang ada Semakin sakit juga Yang akan diberikan Habis itu Disini ada Zen Evation Pasifnya itu Untuk mendapatkan Dodge Rate Dan semakin tinggi Attack Speed Semakin tinggi juga Dodge Rate-nya akan Kineja dapatkan Abis itu Setelah ini Pasifnya setelah Ngedodge Serangan berikutnya Akan meningkatkan Attack dan Magik North Defense Seperti itu Dan yang terakhir Dari Bond Skill Dari Kineja Di saat menggunakan Ultimate Serangan Yang berdasarkan Key Akan meningkat Seperti itu ya Untuk Awaken Ini bisa regen Bisa regen darah Sesuai Key Habis itu Critical Demage Habis itu Surging Roar-nya Ultimate-nya itu bisa Inflict Stunt Dan meningkatkan Demage juga Sebanyak 100% Setelah itu Setiap Key yang Terkonsum Itu akan Meningkatkan Attack Speed Kineja Sebanyak 100 Attack Speed Bertahan Selama 10 detik Jadi kalau ada 3 Key Berarti Dia akan Meningkatkan 300 Attack Speed Selama 10 detik Jadi kalau 300 Attack Speed Itu mungkin ada Tambahan sebanyak 15% Dari Dodge Red Seperti itu ya Baik itu dari Penjelasan Skill dan Awaken Dan untuk dari Gear sendiri ya Aduh Untuk Gear sendiri Gear Kineja Itu Bisa Menggunakan 3 Light Game ya Pertama Basic Attack Itu juga bisa Karena Setiap dia Ngedodge Serangan berikutnya Basic Attack Itu akan Meningkat Jadi lebih sakit Jadi itu bisa Gunakan Infernal Habis itu bisa Menggunakan Atlas Word Juga bisa Tapi yang Lebih aku sarankan Itu menggunakan Soul Bone Kenapa Menggunakan Soul Bone Karena Kineja itu Dia Ultinya cepat Dia auto Kalau udah max Itu hanya 500 energi Dan 500 energi Itu di saat Kineja bisa Mendapatkan Key Itu bisa Meningkatkan 50% Eh 50 Recregen Seperti itu Jadi Kineja itu Ada salah satu Karakter yang Spam Ulti Ultinya cepat Jadi Kalau Ultinya cepat Bisa menggunakan Soul Bone Arkana Seperti itu ya Kalau untuk Set kiri Itu bisa Menggunakan Warlock Juga bisa Tapi bagi belum Ada Warlock Kalian bisa Gunakan Ini Warwind Aku sangat Merekomendasikan Warwind Habis itu Kalamiti Atau Unleashing Seperti itu Kalau untuk Start Kalau untuk Start Sebenarnya Untuk Start itu Kalau bisa Tetap sama ya Attack Bonus Critical Limage Critical Rate Tapi bagi Kalian yang Mau Tambah Attack Speed Juga Boleh Karena Attack Semakin Tinggi Attack Speed Kineja Itu bisa Membuat Kineja Menjadi Dose Lebih Tinggi Jadi Bayangin Kalau Kalian bisa Menggunakan Kalamiti Atau Menggunakan Amulet Attack Speed Bahkan Dengan Gear Yang Tambahan Itu bisa Attack Speed Mungkin Akan Jadi Lebih Tinggi Jadi Mungkin Ada Tambahan Attack Speed Disini Habis Itu Ada Tambahan Attack Speed Atau Kalian Bisa Menggunakan Amulet Attack Speed Mana Amulet Attack Speed Seperti Ini Amulet Attack Speed Itu Bisa Meningkatkan Dodge Dari Kineja Juga Habis Itu Disini Ada Tambahan Attack Speed Itu Bisa Menambahkan Dodge Dari Kineja Atau Kalian Bisa Menggunakan Worldwind Ada Kalian Pake Worldwind Kalian Ada Tambahan Attack Speed Terus Tambahan Rage Regen Itu Kineja Cukup Bagus Itu Yang Bisa Aku Perkirakan Build Yang Terbaik Untuk Kineja Untuk Attack Speed Itu Bisa Ditambahkan Dari Substant Gear Tapi Untuk Utama Itu Lebih Attack Bonus Dan Critical Dematch Juga Seperti Itu Baik Abis Itu Setelah Gear Kalau Gear Aku Ulangi Lagi Bisa Menggunakan Eccles War Bisa Menggunakan Infernal Roll Tapi Aku Lebih Sarankan Menggunakan Soulbone Arcana Aku Lebih Nyalankan Soulbone Arcana Itu Paling Bagus Untuk Kineja Seperti Itu Baik Abis Itu Untuk Gear Untuk Artifact Maaf Untuk Artifact Sendiri Aduh Kalau Untuk Artifact Sebenarnya Itu Bisa Kalian Gunakan Skyred Hunt Kenapa Karena Kineja Ini Bisa Dipakai Untuk Guild Boss Dan Artifact Rate Dan Jika Kalian Punya Salazar Salazar Cukup Bagus Untuk Artifact Rate Dan Guild Boss Jadi Kalian Kalau Ada Salazar Juga Kalian Gunakan Salazar Bersamaan Dengan Kineja Dan Kineja Bisa Menggunakan Skyred Hunt Seperti Itu Habis Itu Kalian Bisa Gunakan Yang Lain Kalau Macem Ini Skyred Hunt Atau Crystal Of Failness Tapi Aku Lebih Sarankan Skyred Hunt Karena Untuk Lain Nya Kurang Ada Yang Bagus Cuma Skyred Hunt Ada Yang Bagus Tapi Kalau Untuk Ragnarok Ragnarok Juga Boleh Tapi Aku Lebih Sarankan Skyred Hunt Baginya Ada Salazar Tapi Kalau Tidak Ada Salazar Bisa Pakai Apapun Crystal Of Fasness Atau Ragnarok Seperti Itu Artifak Kineja Jadi Itu Penjelasan Kineja Yang Aku Jelaskan Dari Skill Skill dan meningkatkan stat, bisa regen HP sebanyak key, habis itu bisa meng-effic stun, dan meningkatkan damage surging roar, habis itu sebagian banyak attack stack key-nya setelah menggunakan ultimate, akan meningkatkan attack speed sebanyak 100 attack speed selama 10 detik, seperti itu, itu untuk talent, skill, dan awaken, kalau untuk gear, aku sarankan untuk late game tentu saja warlord, tapi kalau untuk set kiri-nya belum ada, kembis itu menggunakan whirlwind, kalau untuk set kanan, aku lebih menyarankan top prioritas itu solbun arcana, dengan substat attack speed di bawahnya, habis itu infernal roar atau eckless spark, seperti itu. Jadi kita aja guys untuk penjelasan build dari kinesia, jika ada salah kata atau perkataan kurang jelas, mohon dimaafkan, bagi kalian yang masih bingung, kalian bisa komen aja, karena akan langsung aku jawab di kolom komentarnya guys, jadi gitu aja untuk video kali ini, bagi kalian yang belum dukung, silahkan dukung dengan klik subscribe-nya, dan tekan juga tombol notifikasinya guys. Oke, jadi gitu aja, see you in the next video guys, bye-bye.